Oke mulai aja ya udah 50 ininya layarnya udah terlihat cek sudah pak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk praktikum kali ini kita bahas fork sama wait di kuliah seharusnya sudah dibahas ini sistem call untuk fork untuk membuat proses kemudian wait untuk menunggu proses charge selesai kita bahas dulu yang fork jadi fork itu artinya kan garpu garpunya dua jadi dari satu proses itu duplikat jadi dua proses terus secara panggilnya fork gak ada parameter kemudian keluarannya adalah tipenya pid underscore t ini tipe data untuk menyimpan pid ini anggap aja sama dengan integer tapi tergantung implementasi di OS bisa integer bisa short integer kalau int ini bisa yang bagusnya pakai tipe data yang sesuai dengan isinya yaitu pid underscore t terus untuk menduplikasi proses kemudian manualnya ada di man kemudian section 2 fork bisa dilihat di manual man 2 fork ini harus include apa aja idt adanya di systypes.h kalau gak pakai types.h int aja bisa nih kemudian fork parameternya kosong terus return value ada tiga kalau dia parent return value nya lebih dari 0 atau lebih exact nya adalah pid dari child jadi di parent kalau dia panggil fork nanti kalau sukses kembalinya adalah pid dari child yang nilainya lebih dari 0 karena pid itu unsigned jadi dari 1 sampai max nya kemudian kalau dia sebagai child itu kembalian dari fungsi fork adalah 0 jadi ini bedanya kalau dia parent nilainya akan lebih besar dari 0 yaitu pid dari child kemudian kalau dia child kembalinya adalah nilainya 0 terus kalau fork nya gagal misalnya ram nya habis itu gak bisa bikin proses baru nanti error nya kembalinya adalah min 1 jadi di cek nilai pid nya nanti min 1 terus contohnya seperti ini jadi fork ada di uni std.h kemudian kita mau nge print pakai put put string itu ada di std.h terus ini langsung panggil aja jadi nilai pid nya gak disimpan kemudian nanti keluarannya hello nya ada 2 jadi pas panggil fork ini kalau berhasil nanti prosesnya jadi 2 duplikat karena dia duplikat berarti bawahnya ke bawah sama jadi nge print hello 2 kali oke kita contohin ini untuk nge print std.h kemudian ini untuk fork nya ada di unic standard .h simpelnya gini aja fork gak ada parameter jadi nanti prosesnya di duplikat jadi 2 jadi ke bawahnya sama puts string return 0 kita jalankan nanti hello nya di print 2 kali kayak gini terus oke latihan ini X nya dicetak berapa kali ini fork nya 2 kali berapa silahkan dicet 4 ya jadi yang pertama ada 1 proses proses parent nya panggil fork jadi 2 proses panggil fork lagi tiap 2 itu jadi 2 lagi jadi akhirnya adalah 4 proses terus masing-masing keempat nya nge print X jadi kayak apa ya eksponensial kayak sell aja nih dari 2 jadi 4 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya kalau cuma panggil fork oke sampai sini ada pertanyaan untuk fork cara pakainya sama ada ya kita belum bedain mana parent mana child untuk membedakannya kita cek return value dari fungsi fork jadi return value nya disimpan ke suatu variable nah tipe variable nya yang bener ini pid underscore t yang nanti menyesuaikan dengan implementasi di OS nya jadi linux itu macam-macam bisa di x86 bisa di ARM bisa di mana kayak Arduino jadi nanti nilai pid maksimum itu bisa beda-beda amannya pakai ini pid underscore t jadi menyesuaikan dengan OS nya dipasang di mana kalau mau simple pakai INT juga bisa karena di anggapannya kita prosesnya enggak banyak-banyak jadi enggak mungkin lewat dari INT oke kita contohin yang bedain mana parent mana child kalau dia child berarti nilai return dari fork adalah 0 jadi dia child kalau parent return nya adalah adalah lebih dari 0 atau exact nya adalah lebih tepatnya adalah pid dari child nya kenapa di return pid dari child nanti supaya parent bisa ngontrol child nya jadi tadi panggil fork terus udah jadi child nya nih parent harus tahu id nya berapa supaya dia bisa ngontrol child nya misalnya kirim sinyal ke child nya pakai pid itu oke kita contohkan child nge-print child parent nge-print parent jadi disimpan dulu ke suatu nilai tagger pid tanggil fork terus return nya disimpan ke variable pid bedain kalau pid nya 0 berarti dia child kalau enggak berarti dia parent ini harusnya ada 3 nih 3 kondisi saya enggak nge-check yang min 1 anggapannya fork nya sukses gitu aja nah ini bedanya parent sama child kita juga kalian cek dengan nge-print pid nya nih jadi pakai printf pid sende dia child ini pakai pid terus yang parent juga kita nilai pid ini parent jadi yang parent pid nya 18817 ini pid dari child kemudian yang child pid nya nilainya 0 oke ini enggak pakai newline kurang newline parent nilai kembalian dari fork adalah pid dari child yang nilainya lebih dari 0 pid nilainya selalu lebih dari 0 terus kalau dia child dan nilai pid nya khusus jadi nilainya adalah 0 dia sebagai child terus yang bagus tipe datanya jangan int tapi pid underscore t tipe data khususus untuk pid sama aja sih tapi yang benarnya kayak gini jadi gunakan tipe data yang sesuai dengan isinya dia sebagai apa terus kalau sudah dibuat nanti parent dan child berjalan secara konkuren jadi seakan-akan bersamaan kemudian walaupun di kodenya sekwensial walaupun disini child dulu baru parent nanti nanti bisa kebalik nanti bisa parent dulu baru child kalau di codingan kan ini child dulu terus baru parent nanti dijalankan parent dulu harusnya karena parent sudah ada duluan parent dulu baru child jadi pas nyetak itu tidak sesuai dengan urutan di kodenya itu konkurency kemudian process child itu memiliki semua salinan variable parentnya jadi tiap proses dia punya memori sendiri-sendiri karena fork itu duplikasi proses maka variable di parent akan diduplikasi ke variable di child jadi masing-masing punya salinannya sendiri oke ini misalnya jadi di child dia punya variable message sama n tapi yang di child itu n-nya 4 kalau yang di parent n-nya 8 berarti nanti pas dicetak itu child 4 kali kemudian parent 8 kali jadi child dan parent punya message dan n masing-masing beda hilangnya beda oke ini silakan dicoba sendiri ya saya lanjut aja terus latihan nanti silakan dicoba dengan looping terus kita lanjut ke wait jadi wait untuk menunggu proses parent menunggu proses child sampai selesai oleh parent ternyata kalau child selesai maka resource akan dilepas kalau dipanggil wait kalau nggak panggil wait maka resource nya masih ada jadi zombie jadi harus parent memanggil wait untuk melepaskan resource dari child nya kemudian return value nya adalah tid dari child jadi panggil wait kemudian status nya ditangkep variable status kemudian kalau sukses nanti return nya adalah id dari child kalau status nya nggak mau dipakai isi aja dengan null kalau nggak mau dipakai gampangnya gitu terus manual nya di manual untuk system call wait jadi section 2 untuk system call ini kita pakai yang paling sederhana yang wait ini ini contohnya sama kayak yang tadi ini harusnya dicontohin dari yang awal kalau yang disini kasusnya child 8 kali kemudian parent 4 kali kalau nggak dipanggil wait child nya masih jalan jadi orphan jadi yatim piatu karena parent nya sudah selesai karena dia semua nge-print 4 kali child nya masih jalan supaya nggak kayak gitu dipanggil wait jadi parent akan nungguin sampai child nya selesai kita jantokan selesai jalan Terima kasih. Terima kasih. Jadi di chart tetap 8, di parent end-nya 4, karena dia punya sendiri-sendiri. Terus ini looping, jadi kalau yang di chart dia nge-print 8 kali, ini looping-nya 8 kali, end-nya 8, nge-print message, terus dia slip 1 detik. Jadi nanti child, child, chart, selama 8 detik, 8 kali. Kalau yang parent dia nge-print-nya 4 kali, parent, 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 parent. Ini saya mau nyontohin yang konkuren, jadi nanti jalannya berbarengan. Coba kita nggak pakai with dulu, ini saya komen. Ini parent, child, parent, child itu barengan. Terus child-nya masih jalan, jadi dia orphan. Orphan itu parent-nya sudah meninggal. Jadi parent-nya sudah meninggal, child-nya masih hidup. Nah, ini jelek karena kalau child-nya kelamaan, orphan, nanti dia akan dimatikan, matikan paksa oleh OS-nya. Atau ada juga OS yang kalau parent-nya sudah mati, maka child-nya otomatis mati semua di cascade. Jadi orphan nggak baik, maka parent-nya harusnya nungguin sampai child-nya selesai. Nah, jadi parent-nya masih hidup nih. Jadi return-nya dari parent di paling bawah. Kalau child-nya sudah selesai, parent-nya juga selesai return. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu yang wait. Jadi panggil wait supaya nggak ada kasus child-nya orphan atau child-nya jadi zombie. Nah, contoh zombie kalau child-nya sudah selesai dulu. Jadi child-nya mati, sudah mati. Tapi parent-nya belum manggil wait. Jadi resource-nya belum dibebaskan. Resource dari child. Nanti kita balik. Contoh berikutnya nih. Terus ini pengayaan aja. Kalau mau dapetin status dari child, bikin variable status, integer. Kemudian tanggil wait. Kemudian disimpan di variable status. Nanti tinggal diperintil statusnya adalah pakai makro ini. Wait exit status. Oke, kita masuk yang zombie. Jadi zombie itu child-nya sudah mati. Tapi di parent itu nggak manggil wait. Jadi resource-nya masih ada. Belum dibebaskan. Masih ada di memory. Contohnya tinggal kita balik aja. Jadi yang ini kan tadi orphan nih. Kalau nggak dipanggil wait. Ini wait-nya nggak dipanggil nih. Yang ini tadi orphan. Karena child-nya masih hidup. Parent-nya sudah mati. Ini orphan. Parent sudah mati. Child-nya masih hidup. Terus kita balik. Child-nya sudah mati. Parent masih hidup. Tama. Tapi nggak dipanggil wait. Jadi child-nya masih ada di memory. Jadi zombie. Sudah mati tapi masih ada di memory. Resource-nya belum dibebaskan. Jalanin. Kayak gini. Nah child-nya sudah mati. Tapi nggak dipanggil di wait. Cara ngeceknya pakai PS. Apa ya. Lupa saya percintanya. PS. Ini. Status-nya jadi Z. Jadi Z itu zombie. Terus ada keterangan. Dan nama prosesnya divang. Divang itu ya udah. Nggak aktif lagi. Tapi masih nyampah di memory. Nah ini otomatis zombie ini akan dibebaskan. Otomatis. Kalau parent-nya mati juga. Jadi nanti OS-nya yang ngebersihin. Kalau parent-nya belum mati. Dan dia nggak panggil wait. Maka zombie-nya tetap ada. Ini kalau saya panggil lagi. Nah udah hilang nih. Forb-nya udah selesai. Zombie-nya udah hilang. Jadi liatnya di sini. Pas parent-nya masih hidup. Dan child-nya sudah mati. Tapi dari parent nggak panggil wait. Maka resource-nya nggak dibebaskan. Dia jadi zombie statusnya Z. Oke ini cuma bisa lihat. Tergantung timing-nya nih. Jadi child-nya 4 detik. Parent 20 detik. Berarti selama 16 detik itu child-nya jadi zombie. Setelah itu parent-nya mati. Child-nya ikut mati juga. Jadi amalnya panggil wait. Tinggal nyampah di memory. Ini yang ada wait-nya. Jalanin lagi. Tunggu 4 detik. Nah nanti tinggal kita buka terminal baru. Cek ada zombie atau nggak. Kamu masih ada ya. Ketut. Ini harusnya terminal-nya di tab yang baru nih. Ntar saya coba lagi ya. Nih tunggu 4 detik. Open tab. Ini harus open tab. Sama cuy juga. Compile-nya udah berhasil belum nih. Oke ini problem-nya adalah pas disini child-nya sudah selesai. Kemudian parent-nya masih nge-print nih. Nah disini nih. Padahalnya masih nge-print jadi panggil wait-nya di akhir. Ya sama aja sih efeknya. Masih ada zombie. Jadi setelah 20 detik masih ada zombie-nya. Cara ngakalinya gimana nih? Cara ngakalinya kalau kita panggil wait-nya di dalam, di atas maka jadinya nggak konkuren kalau panggil disini. Dia akan nungguin child-nya sampai selesai dulu. Child-child-child-child 4 kali. Baru nge-print parent. Karena parent-nya nungguin dulu. Sampai child-nya selesai. Kayak gini nggak ada zombie tapi nggak bisa konkuren. Open tab. PSF. Child-nya udah dibebaskan nih. Nggak ada child-nya. Oke. Ya ini kalau wait-nya disini berarti child-nya dulu yang jalan nih. Karena parent-nya akan nungguin aja. Jadi nanti ada dua macam ya. Bisa konkuren. Current sama child. Jalannya berbarengan. Kemudian bisa parent-nya cuma nungguin aja. Pakai wait. Oke lanjut ke sini. Ini tadi yang kalau zombie statusnya Z. Kemudian ada keterangan di fung. Oke latihan berapa kali X dicetak? Oke. di fork ini jadi dua. Kemudian kalau dia parent dia panggil fork lagi. Kemudian masing-masing fork lagi. Akhirnya berapa kali ini? kecepatan ya. Yang mana? Tiga. Ntar saya gambarin deh. Aduh. komen. Tensil. Tensil. Oke. Yang pertama parent ya. Nggak pakai tablet lagi. Ini parent-nya nih. Terus baris pertama ini fork. Jadi dua. Ini baris pertama nih. Terus baris berikutnya ada if-nya nih. Kalau pid-nya bukan 0 berarti kan dia parent. Ini parent-nya nih. Kalau pid-nya bukan 0 maka fork lagi. Jadi parent-nya fork. nih. Tapi calenya enggak. Yang fork kedua. Ini yang fork pertama. Fork kedua. Ini yang fork pertama. Fork kedua. Khusus untuk parent aja. Terus fork ketiga ini umum. Jadi semuanya panggil fork. Jadi fork ketiga semuanya. Semuanya duplikat. Oke. Jadi X akan dicetak sebanyak 6 kali. Ada if-nya di sini. Jadi pas fork kedua hanya parent yang melakukan fork. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Biasanya yang keluar ujian kayak gini. Berapa kali berapa proses yang dihasilkan. kalau yang zombie sama orphan jarang. Resource belum dibebaskan berarti prosesnya masih ada di RAM. oke ulangi yang bagian mana nih dari 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 yang zombie atau yang dari weight alur yang contohnya latihan yang ini. Yang ini ya. Yang ini kan. Oke. 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 Kita bahas yang fork pertama nih. Jadi ini ada proses utamanya. Parent. parent. Terus dia panggil fork. Ini fork-nya umum ya. Karena nggak ada kondisinya. Fork-nya umum jadi langsung aja. Jadi duplicate jadi dua. Ini. Ini parent ini child. ini fork yang pertama. Kemudian fork yang kedua. Fork yang kedua ada kondisinya nih. Kalau PID bukan 0 maka akan panggil fungsi fork. Di sini variable PID kalau parent ini lebih dari 0. Kalau child nah ini PID-nya sama dengan 0. Terus di sini yang bukan 0 PID-nya maka panggil fork. Nah fork-nya hanya berlaku di parent yang tadi. Jadi fork yang kedua cuma parent yang jalan. Terus fork yang nomor tiga ini umum nggak ada kondisinya jadi semuanya sampai fork kedua kan ada tiga proses hasilnya terus fork yang ketiga ketiga proses itu panggil fork jadi duplikat 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 jadi ada enam proses nih yang proses asli nomor satu ini yang urutannya nih ya proses asli nomor satu proses child yang awal nomor dua terus yang fork kedua bikin satu proses lagi proses nomor tiga kemudian masing-masing bikin duplikatnya 4 456 ini bisa rutanya bisa dibolak-balik nih rutanya gitu ini satu dua tiga empat lima enam intinya hasil akhirnya adalah ada enam enam proses biasanya ditanya hasil akhirnya berapa proses yang ada oke oke ya child juga bisa di fork karena child nya kan kodenya sama jadi pas fork pertama child nya juga akan menjalankan kode berikutnya child yang proses nomor dua nih terus karena pid nya 0 maka ini dilewat kemudian dia cuma panggil fork yang nomor tiga fork dari child namanya grand grand child grand children ya nanti dia sebagai parent jadi parent kemudian child kemudian pas panggil fork nanti child yang lama ini jadi sebagai parent terus yang nomor enam jadi child nya jadi pas panggil fork nanti yang ketiga nanti dia sebagai parent dan yang dibuat yang baru sebagai child ya pid nya selalu 0 jadi fork itu cuma ada parent dan child yang parent nanti pid nya lebih dari 0 kalau yang child pid nya 0 oke itu yang latihannya terus untuk presensi ini latihan dicoba aja untuk presensi nanti ada quiz saya ambil dari nomor 31 3.2 dan 3.12 kalau tidak salah ini untuk presensinya silakan ditebak tebak dulu berapa outputnya kemudian dicek dengan jalanin di komputer keluar nya berapa oke sampai sini ada pertanyaan ada yang mau diulang yang yang mau diulang yang mana nih yang zombie ini sebilas aja nih ya gak usah terlalu serius ini juga untuk di reel nya juga jarang jadi selalu panggil wait aja nih intinya nih kalau gak mau jalan berbarengan konkuren berarti dari parent dia panggil fork terus panggil langsung wait kalau yang di ujian biasanya yang ini nih nah berapa proses yang dihasilkan oke kalau gak ada sampai sini aja silakan dikerjakan latihannya presensinya di LMS kemudian latihan di buku lanjutkan aja nih yang nomor 3.13 14 17 dan 21 oke sampai sini aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Rukatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum